Nah sudah berhasil guys, ini nih tampilan Wien The WI S11 yang baru saja berhasil kita instan di komputer jadul ini. Sekarang kita boleh cek-cek sepuasnya ya guys. Halo guys, pada kesempatan kali ini, admin akan membuat video tutorial menggunakan DLC Boot tahun 2019. Di DLC Boot tahun 2019 ini, admin akan gunakan untuk menginstall Windows 11 di komputer jadul. Langkah yang pertama kita harus mengatur partisi pada hard disk menggunakan partitions wizard. Pada program partitions wizard, kita dapat menghapus partitions, yang tidak diperlukan dengan cara klik kanan partitions, lalu klik delete. Buatlah partitions baru minimal 100 GB. Lalu kita buat partitions baru dengan cara klik kanan partitions, lalu klik create, dan klik ok. Sekarang kita akan membagi partitions kembali dengan cara klik kanan partitions, lalu klik split. Pada bagian ini, kita atur partitions size menjadi 0,10 di gabita setelah itu klik ok. Lalu kita ulangi lagi langkah, yang sebelumnya klik kanan partitions, klik split kita buat kembali partitions size menjadi 0,60 di gabita setelah itu klik ok. Sekarang, sudah ada 3 partitions yang akan kita gunakan, untuk install UI endo-WS11 di komputer jadul ini. Namun kita harus format terlebih dahulu 3 partitions tersebut dengan cara klik kanan partitions, klik format, dan klik ok, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah itu, untuk menyelesaikan proses ini, dikapel di pojok kiri atas dan klik yes. Sekarang kita siapkan kopi panas, dan hisap rokok maklum hitam terus duduk santai, dan tunggu prosesnya selesai. Setelah selesai seperti ini, klik ok, lalu keluar dari program partitions wizard. Sekarang saatnya kita mulai proses instalasinya. Klik backup dan restore. Klik true image tahun 2019, lalu tunggu sebentar, sampai tampilan program muncul. Pada tampilan program akronis true image tahun 2019, klik recover. Lalu klik disk recovery. Pada tampilan ini kita klik browse, klik local disk, lalu kita pilih file type UI endo-WS11, yang akan kita install lalu klik ok. Lalu kita pastikan pada kotak part, sudah ada aktif UI endo-WS11, yang akan kita install lalu klik next. Pada tampilan ini, kita klik next saja. Nah pada tampilan ini, bagian disk kita pilih 1 Windows 2 F system partition, dan 3 recovery partition, lalu klik next. Untuk setting partition, klik new location. Pilih, dan klik partition pertama size 200, 4 megabita, lalu klik accept. Setelah itu klik next. Klik new location kembali. Pilih, dan klik partition kedua dengan size 99,26, 3 bita, lalu klik accept. Lalu klik next kembali. Klik new location pilih, dan klik partition ketiga dengan size 614 megabita, lalu klik accept. Dan klik next. Inilah daftar dari partition-partition, yang telah kita atur tadi. Sekarang tinggal kita klik project. Sambil menunggu prosesnya, kita sotup kembali kopi hitam sebelum dingin, dan sambil duduk, santai menghisap rokok magnum hitamnya. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita tinggal klik restart, maka komputer akan merestart sendiri. Nah sekarang proses booting WI in the WI S sebelah, sudah muncul kita tunggu sejenak. Pada tampilan ini kita hanya perlu mengatur pada bagian language dengan bahasa yang kita inginkan, disini admin memilih bahasa Indonesia. Lalu klik next. Pada tampilan ini klik next, maka komputer akan merestart kembali. Dan sekarang logo WI in the WI S sebelah, sudah mulai muncul. Pada tampilan ini, kita pilih negara tempat tinggal kita yang kita inginkan disini, admin memilih negara Indonesia sebagai wujud cinta tanah air. Lalu klik yes. Pada tampilan ini, admin langsung pilih yes saja. Lalu klik skip. Pada tampilan ini, karena admin tidak memiliki jaringan internet, admin pilih, dan klik I don't have internet. Klik continue with limited 1. Pada tampilan ini, admin langsung pilih, dan klik accept. Pada tampilan ini, kita dapat membuat nama, untuk komputer kita disini, admin membuat namanya WI in the WI S sebelah PC. Setelah itu klik next kembali. Pada bagian ini, kita dapat membuat password untuk komputer kita, tapi admin tidak ingin membuat password, dan langsung klik next saja. Di bagian ini, admin klik next, dua kali lalu klik accept. Di bagian ini, admin buat zoom ya guys. Dan di bagian ini, juga admin saranin jangan matikan komputernya ya guys. Nah sudah berhasil guys. Ini nih tampilan WI in the WI S sebelah, yang baru saja berhasil kita install di komputer jadul ini. Sekarang kita boleh cek-cek sepuasnya ya guys. Sub indo by broth3rmax Ini nih guys bukti yang admin, bilang dari tadi komputer jadul. Sub indo by broth3rmax Oke guys sekian dulu video tutorial dari admin ya guys. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Sekarang komputernya admin matiin dia guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!